Intro Emisi 2 DPRR bersama pemerintah Hendagri KPU Bawas telah menetapkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 akan tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 Memang masyarakat masih banyak yang mengkhawatirkan bagaimana penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 Mulai dari kualitas demokrasi serta adanya penyalahgunaan banyak kewenangan dan anggaran Tapi Komisi 2 bersama pemerintah tetap berkomitmen agar tetap menjalankan Pilkada Serentak tahun 2020 Dengan tetap melaksanakan protokol COVID-19 Begitu kita akan berbincang dengan anggota Komisi 2 DPRR Bapak Samcul Lusi dari fraksi Partai Nasdem Daerah pemilihan Nusa Tenggara Berat Tetap di program Parlami Bicara Suara Wakil Rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat Pak Samsung Alhamdulillah sehat Bagaimana kabar hari ini Pak ya hari ini kita tetap menjalankan tugas seperti biasa walaupun COVID-19 di Indonesia belum juga reda kita belum tahu puncaknya sampai kapan tapi tidak mengurangi aktivitas teman-teman yang ada di DPR RI untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berarti kegiatan di Dapil terus jalan way kegiatan di Dapil Alhamdulillah terjalan sesuai dengan instruksi dari sekretariat DPR RI bahwa bahan soski bisa dialihkan untuk pembelian APD nah itulah yang kami gunakan untuk menyapa masyarakat Pak izin Pak kita sedikit-sedikit berbincang tentang bagaimana isu-isu yang sedang berkembang hari ini ya terutama dari sektor pilkada ya Pak kita kan kita tahu memang Pak yang tadi Bapak bilang ya kita nggak tahu nih kapan redanya Corona tapi kan hari ini DPR dan pemerintah juga telah menyepakati tetap berjalannya pilkada serentak di tahun 2020 tapi sebenarnya kalau Bapak dari anggota komisi 2 sendiri dari fraksi partai Nasdem ini sendiri melihatnya seperti apa sih Pak urgen sih dari tetapnya harus dilangsungkan atau diselenggarakan pilkada serentaknya tahun 2020 pilkada adalah agenda lima tahun sekali Hai pandemi COVID secara global ini menimpa berapa negara dari 54 negara yang mengagendakan pemilu pada tahun ini 45 negara yang sudah memastikan untuk dilaksanakan walaupun terjadi penundaan nah salah satunya adalah Indonesia yang tadinya pilkada kita agendakan 23 September kesepakatan DPR RI bersama Mendagri yang mewakili pemerintah akhirnya kita putuskan 9 Desember itu artinya adalah kita semua tidak bisa memastikan pandemi COVID ini berakhir sampai kapan sementara pemerintah itu harus berjalan terus tidak boleh ada agenda-agenda yang terbengkalai karena sesuatu dan lain hal nah atas dasar itulah terjadi kesepakatan dari beberapa fraksi yang ada yang terwakili di Komisi 2 DPR RI ketika kita membahas permasalahan ini bersama Pak Mendagri sehingga atas dasar itulah pemerintah mengeluarkan PRP nomor 2 tahun 2020 yang mana PRP ini kemudian diundangkan pada sidang paripurna yang kemarin tapi sebenarnya di Komisi 2 sudah membahas belum sih Pak bahwa nantinya dikhawatirkan ini menjadi kelas terbaru ataupun apa penyebaran penularan COVID-19 ini semakin meluas karena adanya pilkanda semua dampak-dampak terburuk sudah kami kalkulasikan plus minusnya sudah kami hitung bersama kawan-kawan dan yang ada di dalam benak kawan-kawan dari semua fraksi yang ada adalah ingin memastikan bahwa perjalanan pemerintahan ini harus berjalan sebagaimana mestinya karena kita sadari bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak mungkin sesuai dengan target syukur-syukur bisa satu persen pada tahun ini nah itulah yang menjadi dasar bagi kita semua yang ada di Komisi 2 kesadaran berbangsa dan bernegara kita yang begitu tinggi dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan partai yang ada maka atas dasar itulah kami mendukung usulan yang diusulkan oleh pemerintah yang terkait dengan pilkada 9 Desember 2020 ini tapi berarti tindakan pencegahan itu akan dilakukan untuk agar memang tidak menyebarnya? ya otomatis ya kita harus sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ada walaupun persiapan ini tidak semudah yang kita bayangkan tapi harus kita coba dan kita laksanakan kita tidak bisa bayangkan ketika pemilu gada ini kita laksanakan dalam situasi yang masih pandemi Covid yang bahkan prediksi dari pemerintah pusat puncaknya di Indonesia ini antara Agustus sampai September atau mungkin saja bisa Desember tapi kita harus berani melakukan itu ini adalah salah satu solusi kita untuk bagaimana agar bangsa ini ke depan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada jaminan juga kalau pilkada kita tunda pilkada itu sampai kapan akan bisa kita laksanakan karena pandemi ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan selesainya sampai kapan tapi ini banyak pertanyaan masyarakat sebenarnya apa sih Pak alasan utama dari DPR dan pemerintah ini tetap menyelenggarakan pilkada ya mungkin dari dampak terburunya pernah dibicarakan tapi sebenarnya alasan utama agar tetap di pilkada ini tetap diselenggarakan tahun 2020 ini sebenarnya apa? ya karena kita sadar ketika pilkada kita tunda maka konsekuensi anggarannya sangat berat pada tahun 2021 yang akan datang sementara agenda pemerintah tahun 2021 adalah agenda recovery secara ekonomi tidak bisa kita bayangkan nanti kalau pilkada kita tunda tahun 2021 sementara agenda pemerintah recovery secara ekonomi maka agenda utama itu akan tumpah tindih dengan pelaksanaan pilkada tahun 2021 tersebut sehingga jalan terbaik bagi kita semua adalah tetap kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dan kita ingin memastikan juga bahwa kualitas pilkada itu tidak terlalu beda jauh dibanding ketika kita adakan pada situasi normal seperti masa-masa sebelumnya tapi tahapan-tahapan itu sudah dimulai Pak? tahapannya dimulai kita akan kembali pada segmen yang selanjutnya tetap di program perlengkara suara awal terakhir Jomirsa masih bersama saya di program parlemen bicara suara wakil rakyat dan juga masih bersama Bapak Sam Sulutfi anggota komisi 2 DPR RI dari fraksi partenaster DAPI daerah pusat negara barat Pak tadi kita sudah sedikit membicarakan tentang urgensi tentang penyelenggaraan pilkada serentak ya Pak ya di tahun 2020 berarti memang ada alasan-alasan tertentu ya Pak ya dari pemerintah maupun DPR nah sebenarnya tahapan-tahapan ini sudah dimulai nggak Pak? atau memang sudah juga tahapan ini mematuhi dari protokol COVID-19? tahapan untuk pilkada yang tanggal 9 Desember 2020 ini terutama untuk verifikasi ya calon perseorangan itu harus segera dimulai untuk verifikasi calon perseorangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga sementara kita ketahui di Indonesia ini masalah data adalah hal yang mewah kita sering sekali ketika berbicara masalah data tidak pernah mempunyai titik temu misalnya kita berbicara data pemilih, data pemiskinan, kemudian data-data lain yang kita gunakan sebagai acuan untuk membuat sebuah program nah itulah masalahnya kita di Indonesia setiap perhelatan yang ada masalah data, verifikasi data selalu mengalami kendala nah inilah yang kita berusaha minimalkan pada pemilu kada yang 9 Desember 2020 ini akan dilaksanakan sehingga bisa lebih berkualitas dibanding masa-masa sebelumnya walaupun kondisi pandemi COVID belum bisa kita pastikan sampai kapan akan bisa berakhir tapi Bapak sebagai anggota Komisi 2 yakin gak sih Pak penerapan protokol COVID-19 atau protokol kesehatan ini akan diterapkan di seluruh desa karena kan ya kemarin aja kita tahu Pak apa distribusi suara aja sulit ke daerah-daerah terpencil misalnya atau daerah-daerah yang memang sulit dijangkau nah ini bagaimana bisa menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ini dengan baik? ya saya pikir tidak akan kesulitan ya karena pemerintah juga sudah menginstruksikan melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 terkait dengan refocusing realokasi masalah anggaran supaya fokus menangani masalah COVID-19 kalau kita korelasikan dengan pelaksanaan pil keada saya pikir terkait dengan pengadaan APD kemudian bagaimana protokol kesehatan dijalankan saya pikir tidak terlalu kesulitan karena sosialisasi terkait dengan masalah protokol kesehatan ini kan sudah masif sampai dengan didusun nah tinggal diterapkan saja pada proses pemilihan nanti saya pikir dengan adaptasi terhadap kebiasaan baru ini kita masifkan tidak akan terlalu sulit untuk dilaksanakan nanti nah ini Pak yang saya ingin sedikit juga konfirmasi tentang memang banyaknya LSM Pak yang sedikit mengkhawatirkan ya Pak kalau tadi kan soal penerapan bagaimana itu dilaksanakan tapi ini agak mengkhawatirkan apakah nanti ketika di masa pandemi ini pil keada tetap dijalankan kualitas demokrasi kita semakin baik karena kan pengawasan terhadap para calon atau penggunaan anggaran-anggaran yang ada di daerah ini menurut Bapak seperti apa yang harus dilakukan Pak Waslu, KPU, dan pemerintah daerah? ya tidak bisa kita pungkiri setiap calon itu pasti akan berkreasi ya terutama calon-calon pertahanan tidak bisa kita pungkiri juga ada calon pertahanan yang memanfaatkan situasi ini tapi yang pasti masyarakat pasti akan ditawarkan gagasan gagasan yang paling utama yang paling penting bagi seorang calon pada masa pandemi ini adalah bagaimana dia membuat program untuk penuntasan masalah pandemi di masing-masing daerahnya saya pikir itu tawaran program yang paling menarik perhatian dari masyarakat nantinya ya sekarang kita lihat penyaluran bansos yang terkait pandemi ini banyak penyimpangan terjadi di beberapa daerah misalnya pengadaan jaring pengawanan sosial yang berupa sembako ya itu banyak kolega-kolega pejabat atau petahana yang diberikan saya sudah bisa memberikan contoh di beberapa daerah terutama di dapil saya setelah saya lihat daftarnya itu banyak sekali kolega mereka yang diberikan ini artinya adalah tidak bisa kita tutupi berbagai kekurangan yang ada tapi bukan berarti dengan kekurangan yang ada itu kita ingin menunda agenda pilkada 9 Desember 2020 ini karena kalau kita tunda agenda kita pada tahun 2021 juga akan terbengkalai itulah salah satu dasarnya sehingga apapun kekurangan yang ada kita maklumi kita minimalisir tapi jangan sampai mempengaruhi substansi keberhasilan dari pilkada itu sendiri yaitu pilkada yang berkualitas dan pilkada yang bermartabat kalau dari komisi kedua sendiri ini sudah melakukan upaya apa nih pak agar memang kualitas demokrasi dalam pilkada di masa pandemi ini tetap tinggi tetap bagus kita tetap mendorong ya Bawaslu KPU kemudian DKPP bekerja secara sinergi satu dengan yang lain jadi koordinasinya harus makin ditingkatkan tidak bisa keberhasilan sebuah pelaksanaan itu tanpa dibaringi dengan pengawasan yang baik itu kita sadari semua sehingga Bawaslu DKPP juga harus mengikuti ritme kerja dari KPU kabupaten kota yang ada di Indonesia ini jadi oleh karena itu saya harapkan nanti pilkada ini harus lebih berkualitas dibanding masa-masa sebelumnya walaupun kita berada pada situasi yang sulit seperti sekarang ini berarti Bapak yakinnya KPU Bawaslu ini akan meningkatkan kinerja untuk pengawasan dari tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin ada di pilkada selentaknya ya kita harus yakin kita harus optimis karena kalau kita yakin dan optimis insya Allah hasilnya akan lebih baik tapi syaratnya tetap kita harus sebagai anggota legislatif di dapil ini minimal di dapil masing-masing yang melaksanakan pilkada kita harus menekankan fungsi pengawasan di dalam mengawasi setiap pelaksanaan atau tahapan pilkada tersebut berarti anggota DPR sendiri harus juga turun langsung? harus turun nanti koordinasi dengan DPR provinsinya kemudian DPR kabupaten sama-sama kita turun kita kawal kita awasi sehingga bisa kita pastikan bisa berjalan lebih baik baik Pak nanti kita lanjut ke segmen yang selanjutnya tetap di program parlima bicara suara wakil rakyat terima kasih sudah menonton! ya Pak Mirsa tetap di program parlima bicara suara wakil rakyat tadi kita sudah sedikit memang banyaknya membincangkan bagaimana urgensi tentang pilkada selentak tahun 2020 dilaksanakan Pak kita tadi sudah sedikit membicarakan memang bagaimana pentingnya pilkada selentak ini tetap dijalankan pada tahun 2020 nah tapi sebenarnya juga ada pertanyaan bagaimana anggaran pilkada ini Pak kan kita tahu Pak di masa pandemi COVID-19 ini memang banyak Pak kementerian-kementerian yang direalokasi anggarannya untuk penanganan COVID nah ini justru banyak pertanyaan lah di tengah banyaknya kementerian lembaga ini dialokasi untuk anggaran COVID tetapi untuk anggaran pilkada sendiri ini ditambahkan kenapa tidak banyak pertanyaan kenapa tidak digunakan untuk penanganan COVID nah ini bagaimana sendiri dari Komisi 2 melihatnya Pak? ya karena anggaran untuk pilkada itu untuk masing-masing daerah sudah berbentuk NPHD ya jadi sudah berbentuk hibah hibah dari pemerintah pada penyelenggara nah artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika misalnya ada pandemi COVID ini terjadi kemudian hibah itu akan dialihkan, dikembalikan karena ada pengalihan anggaran yang bisa dilakukan di masing-masing kementerian tanpa mempengaruhi hibah itu sendiri karena bagaimanapun juga pemerintah ini masih optimis bisa dilaksanakan pada tahun 2020 sehingga menteri dalam negeri mengumpulkan beberapa kepala daerah beberapa waktu yang lalu untuk menginstruksikan supaya hibah untuk penyelenggaraan pilkada itu tidak diutakutik nah ini dibuktikan ketika kita rapat bersama Mendagri Mendagri punya usulan 9 Desember sehingga DPR juga menyetujui usulan tersebut tapi kan KPU kemarin meminta penambahan anggaran untuk penerapan protokol COVID-19 di setiap daerah nah itu komisi 2 sama pemerintah setelah menunjukkan anggaran tersebut KPU minta tambahan 5,1 triliun kan dari anggaran itu ya saya pikir ini wajar ya ada tambahan anggaran karena memang masalah pemilu ini tidak bisa dikatakan sama anggarannya dengan ketika situasi normal jadi banyak kebutuhan misalnya terkait dengan APD kemudian teknis-teknis penyelenggaraannya tentunya akan lebih rumit dan itu semua membutuhkan biaya itu kita sadari semua karena kalau kita tidak menambah anggaran maka kita tidak bisa bayangkan bagaimana kualitas pesta demokrasi kita pada 9 Desember yang akan datang berarti Bapak yakin sebagai anggota Komisi 2 Bapak penambahan anggaran ini tidak akan membanding atau tidak mengganggu penyelenggaraan atau penanganan COVID-19 ini Pak? Oh tidak, tidak jadi anggaran COVID sendiri sudah diambil dari beberapa program yang tidak menjadi skala prioritas itu dialihkan sehingga penanganan COVID sama sekali tidak akan terganggu dengan keinginan dari KPU untuk menambah anggaran dari pemerintah pusat Pak, kalau Bapak sebagai anggota Komisi 2 sendiri sebenarnya tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada di memang di Indonesia ini kualitas demokrasinya seperti apa sih Pak tolak ukurnya? Pertama kualitas demokrasi penyelenggaraan pilkada itu harus kita lihat dari partisipasi ya partisipasi pemilih ya kita lihat partisipasi pemilih di dalam setiap pesta demokrasi itu sangat tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri nah disamping kesadaran dari masyarakat tentu sosialisasi dari pemerintah sejauh mana sosialisasi yang dilakukan sehingga seluruh warga itu tahu akan pelaksanaan pilkada pada saat itu kemudian yang kedua juga tidak kalah penting adalah bagaimana sikap penyelenggara ya kalau sikap penyelenggara itu bisa bersikap jujur, adil, kemudian transparan di dalam pengelolaan anggarannya saya pikir kualitas pilkada atau pemilu juga akan bisa lebih baik kemudian yang ketiga adalah kesadaran dari partai politik bagaimana menjunjung tinggi bahwa kemewahan demokrasi yang ada di Indonesia ini harus betul-betul kita jaga jangan sampai kita nodai dengan hal-hal yang tercelah atau tidak terpuji dilakukan oleh partai politik baik dari masa penjaringan calonnya kemudian pengusungan calon sampai dengan pelaksanaan pesta demokrasi itu sendiri berarti memang sudah yakin ya Pak ya bahwa pilkada serentak ini tetap dilaksanakan tahun 2020 nggak mungkin ditundai Pak? kita harus yakin ya karena banyak agenda tahun 2021 yang lebih penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah terutama terkait dengan recovery economy yang harus benar-benar kita laksanakan dengan baik pada tahun 2021 mungkin terakhir Pak harapan Bapak tentang kinerja KPU Bawasluk dan pemerintah stakeholder seluruhnya tentang bagaimana penyelenggaran pilkada serentak 2020 ini berjalan lancar agar tidak terjadi kampanye hitam manipolitik serta kecurangan-kecurangan lain yang akan timbul di pilkada serentak ini Pak pilkada 2020 ini agak unik ya karena pasti kerumunan masa itu dikurangi ya pengerahan-pengerahan masa dan kebanyakan calon itu akan menawarkan ide gagasan terutama terkait dengan penggunaan teknologi informasi jadi mungkin masing-masing calon akan memasipkan penggunaan teknologi informasi kemudian menjual ide dan gagasan terutama bagaimana untuk penuntasan masalah COVID ini bisa berjalan dengan lebih baik dan tepat di masing-masing daerahnya karena ide gagasan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dengan penanganan COVID yang tepat dan baik di masing-masing daerah yang ditawarkan oleh masing-masing calon maka itu akan menarik simpati dari para pemilih yang ada di masing-masing daerah terakhir Pak pesan kepada masyarakat Pak agar tetap memilih atau memang ya tetap bersemangat atau memang yakin untuk mengikuti pilkada serentak tahun 2020 Pak kepada seluruh masyarakat kita seluruh masyarakat Indonesia yakinlah bahwa pandemi COVID ini akan bisa kita atasi secara bersama-sama walaupun kita di tengah suasana keprihatinan baik dari sisi ekonomi kemudian baik dari sisi-sisi sosial dan lain sebagainya kita mengalami keterbatasan dan dalam kondisi yang serba pas-pasan saat ini tapi jangan sampai mengurangi tekad dan niat kita bagaimana kita seolah keluarga masyarakat Indonesia harus selalu optimis untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara kita aktiflah nanti sebagai pemilih yang rasional yang bisa memilih para calon pemimpinnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan bagi daerahnya masing-masing ya pemirsa itulah pembicaraan saya dengan Bapak Samsul Lutfi anggota komisi 2 DPR RI dari fraksi partai NASDEM kapil daerah Nusa Tenggara Barat memang komisi 2 dan pemerintah memang telah menyepakati bahwa pilkada serentak akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan hal ini pemerintah bersama DPR tetap berkomitmen bagaimana menjalankan pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol COVID-19 dan tetap bagaimana para penyelenggara, pengawas, pemilu, pemerintah daerah itu menjaga bagaimana kualitas demokrasi agar memang tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dari COVID-19 dan juga penyalahgunaan kewenangan dan juga tidak terjadi adanya kampanye hitam atau monipolitik untuk itu masyarakat nantinya juga tetap dihimbau agar bisa mengikuti penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 tetapi bagaimana menjadi pemilih yang rasional menjadi pemilih yang cerdas agar tetap dalam partipasi pemilu di tahun 2020 terima kasih tetap di program Perlum Bicara Suara Wakil Rakyat selamat menikmati Terima kasih